Welcome to The Crime Stage, bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai Sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan cerita yang datang dari kota Minahasa, Sulawesi Utara. Kala itu bagi hari, Jumat 3 Mei tahun 2024, warga desa antemuan Kecamatan Maesaan, wilayah Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, dibawakan dengan peristiwa menyedihkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Diketahui seorang istri dan juga ibu muda yang bernama Rohinda Andrila Tompuno, 24 tahun, harus merekang nyawi akibat aksi keji sang suami sendiri, Reign, 26 tahun. Lalu, apa motif pelaku tega berbuat demikian? Dan bagaimana kronologi selengkapnya? Kapolres Minahasa Selatan, AKBP Feri Sitorus, pada selasa tanggal 7 Mei tahun 2024, menjelaskan kronologi peristiwa penghilangan nyawi tersebut. Kejadiannya di pagi hari. Ada suara yang membangunkan pelaku, kemudian entah apa yang difikirkan. Tiba-tiba saja, pelaku mengambil sebilah senjata tajam, lalu langsung melakukan tindakan penganiayaan terhadap sang istri sendiri. Kemudian, pelaku menuju ke rumah mertuanya, yang berada sekitar 300 meter dari rumah korban. Hal keji yang sama pun ia lakukan. Ia menganyaya sang mertua dan melukai anggota tubuhnya. Sebab mendengar suara keributan, salah satu anggota Babin Kapitnas yang tinggal berdekatan dengan rumah korban, segera mendatangi lokasi dan mengamankan pelaku yang sedang kalap tersebut. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Minahasa Selatan. Diketahui korban memiliki dua orang anak laki-laki berusia 6 tahun dan seorang anak perempuan yang baru berumur 3 mingguan. Sang ibu korban, Jelti Welang, mengaku bahwa pasangan suami istri tersebut terlihat saling menyayangi dan saling mencintai. Bahkan dikenal sebagai seorang suami yang rajin dan ulat dalam bekerja. Namun, kenapa hal yang menyedihkan ini bisa terjadi? Menurutnya peristiwa ini juga sangat mencederai hati dan batin para orang tuanya yang mengalami luka tebasan oleh semenantu. Saat ini korban sedang dirawat di rumah sakit Profesor Kandau Malalayang Manado. Karena mengalami luka yang sangat serius, jadi bapak mertua harus dirawat inap di sana. Mengutip dari Mandel Pos Polisi masih terus menggali motif dan keterangan dari pelaku. Refrain, si pelaku yang merupakan menantu dari bapak Jerry Tompunu, 48 tahun. Kini harus berusaha dengan kepolisian. Kapolisik Tampu Baru AKBP Ronald Wawuran menjelaskan hingga saat ini tersangka masih dalam BAP. Sementara informasinya, dia melakukan aksi kejinya dalam keadaan sadar. Waktu dijemput, dia mengatakan, Istrinya sering mengatakan bahwa dirinya lebih sering memihak keluarga. Sepertinya lebih berat kepada keluarganya. Itu yang dikatakan di pagi hari waktu kami jemput. Di sisi lain, Kabupaten Umas Polres Minsel Corneles Kainama menambahkan adanya isu yang berkembang di masyarakat, bahwa tersangka mengalami beberapa gangguan kejiwaan. Namun, tuntutan bidana tetap melekat terhadap tersangka. Kami tidak bisa menyimpulkan bahwa tersangka mengalami gangguan kejiwaan. Kita harus menunggu analisis dokter ahli kejiwaan terlebih dahulu untuk memutihkan hal tersebut benar atau tidak. Jelasnya, untuk alat yang digunakan pelaku adalah sebilah parang. Sang istri yang kini menjadi korban mengalami luka di bagian kepala dan jemari. Korban meninggal dunia di EGD Rumah Sakit Cantina Tompaso Baru. Sedangkan sang mertua mengalami luka di bagian tangan lengan kiri, dada, dan kepala. Dan saat ini sedang menjalani perawatan yang sangat intensif di rumah sakit yang sama. Sungguh miris dan menyedihkan sobat. Gak kebayang betapa sedihnya anak yang masih kecil. Harus kehilangan ibu tercintanya. Kasus penganiayaan ini menyita perhatian masyarakat dan media Indonesia. Resmen cepat dari pihak kepolisian untuk mengusut dan menutaskan perkara. Mengamankan pelaku dengan segena barang bukti. Kapolres Minsel menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan berita hoaks dan isu-isu yang mungkin akan mempergeruh keadaan. Percayakan penanganan kasus kepada pihak yang berwajib. Kadang beredar di media banyak sekali orang yang mengadangkan cerita. Jadi, kebenaran cerita yang tidak dipahami, kronologi kejadian berlangsung, atau apa, itu semua harus dicermati dengan betul. Jangan asal memberikan berita. Begitu ungkap Pak Polisi. Kronologi kejadian berlangsung di pagi hari sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah. Aksi keji pelaku terjadi berawal dari korban yang mengigau saat tidur. Gak usah keluar pih, kerja di bolsel saja. Kemudian entah apa yang merasuki pelaku. Tiba-tiba saja, ia menikum kelopak mata sang istri. Korban yang sonta terbangun sambil kesakitan lantas berlari keluar dan melarikan diri. Namun, pelaku yang kalap dan tak mampu mengendalikan emosinya membapi buti, mengejar, dan makin melakukan penyerangan terhadap istrinya dengan menggunakan sebelah parang panjang yang tentunya tidak terbayang. Betapa mencekamnya suasana kalap pagi itu. Pagi yang hening dan sangat teragis. Terduga pelaku tanpa memandang belas kasihan malah melibas pada bagian belakang area kepala korban secara berulang-ulang. Hingga korban mengembuskan nafas terakhirnya. Kata Kapolres pada tribun. Terkuak sebuah fakta yang melatar belakangi aksi keji pelaku, yaitu dia mencurigai korban mempunyai pria ideman lain. Sungguh sangat menyedihkan tragedi ini. Menisahkan doka yang sangat mendalam bagi keluarga dan kerabat korban. Apalagi, tangisan seorang anaknya yang sangat melukai batin setiap orang tua yang mendengarnya. Sang anak menangis terseduh-seduh sambil berkata, Kenapa papi menyakiti mama? Kalau mama tiada, siapa yang menjaga adek? Kenapa papi gak sakiti aku saja? Sambil memeluk adeknya yang masih berumur kurang dari sebulan. Ketika hendak dimakamkan, kerabat menangis dan merap tapi kepergiannya. Apalagi sang buah hati. Kini tersangka diamankan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik teruji besi, Polres Menahasa Selatan. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis 340 KUHP dengan ancaman hukum 20 tahun penjara atau seumur hidup. Sementara, kedua anaknya dirawat oleh kakek dan neneknya. Para warga sekitar juga mengaku sangat tidak percaya atas kejadian ini. Karena mereka selalu menampakkan hubungan yang sangat harmonis dan rukun, menjadi teladan bagi warga lain. Warga mereka sangat taat beribadah dan suka membantu. Tidak pernah terlihat ribut-ribut atau bertengkar. Kami sangat sedih dan berduka. Semoga telah anak-anaknya menjadi orang yang sukses dan berbahagia. Sebenarnya kerabat dan para masyarakat sekitar menuntut hukuman matoy kepada pelaku. Karena mereka mengingat aksi keji yang sangat brutal, yang sangat menyisakan luka dan sakit dalam sanubari mereka. Namun, keluarga korban sudah menerima keputusan dan mengharap yang terbaik. Semoga hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Semoga kita mendapatkan pengajaran yang sangat berharga. Menjaga hubungan baik dengan pasangan dan kerabat kita. Jangan sampai terjadi percekcokan atau perdebatan. Sekira berdamai. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian juta kali ini. Tinggalkan komendan saran. See you next cerita. Wassalam. Selamat menikmati.